Intro Kurang kompak jawabnya Belum makan siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengajian dalam program ASN mengaji di Masjid Al-Huda Di institusi BPSDM Provinsi Jawa Timur Hari ini Rabu 15 November 2023 Dengan tema Meraih Berkah Dengan Bersedekah Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiyah Mulai jajaran pimpinan Kemudian tenaga administrasi, karyawan Dan seluruh undangan sekalian yang berbahagia Saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat Amin Diberikan rizki yang barokah Amin Jadi dompetnya sehat Badannya juga sehat Amin ya Rabbal Hadirin Teringat Rasulullah SAW menyampaikan Marortu biraudotul jannah Jadi marortu biraudotil jannah Rasulullah berjalan-jalan di taman syurga Kemudian tanya sahabat Maksudnya gimana ya Rasulullah ayu Raudotul jannah Kalau orang kaya masuk ke taman syurga itu adalah Mereka bisa berangkat umroh dan uji Karena bisa masuk di rawmoh Yaitu di dalam masjid Nabawi Rawmoh Jadi rawmoh itu salah satu tempat yang mustajabah Saya doakan panjenengan semua Baik yang sudah maupun yang belum Bisa berangkat Ziarah Mekah Madinah Amin Amin Yang kaya Yang miskin bagaimana ya Rasulullah Maka Yang miskin yang tidak mampu itu Cukup mengikuti Majelis-majelis ilmu Jadi kita ini menjadi ASN Kebagian dari pengabdian masyarakat kepada negara Yang dimana itu ada aturannya dibatasi oleh usia dan umur Ada yang pegawai itu 58 sudah purna Yang 60 ada purna 65 purna Ya seperti saya ini Dosen 65 Kemudian nanti kalau jadi profesor Profesor ya bukan profesor Profesor Itu nanti 70 Ditambah 5 tahun kebelakang Nah nanti kalau profesornya itu ilmunya ilmu emiritus Ilmu langkah Nanti bisa diangkat menjadi guru besar seumur hidup Tambah berat Bapak Ibu sekalian Nah gak pensiun-pensiun Jadi tambah beban saja kalau ngajar terus ya Nah hadirin Majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Jadi kita ini termasuk majelis ilmu Nah kita kali ini adalah Bertema tentang sedekah yang berkah Jadi dalam kesempatan yang berbahagia di Masjid Al-Hudah Saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang perintah bersodakoh atau sedekah atau mengeluar bagian riski kita Kemudian yang kedua bagaimana caranya kita bersedekah yang baik itu Dan yang ketiga adalah apa fazilah Apa keutamaan Apa kemuliaan kita sedekah ini Sehingga kita tidak sampai salah ketika kita beramal ibadah Karena hidup kita ini di dunia adalah iman Baru kemudian amal Makanya iman itu tidak cukup hanya disampaikan di dalam mulut saja Atau membenarkan di dalam hati Tapi harus ada Makanya biasanya kita itu Ajaran agama itu isinya adalah perintah dan larangan Kewajipan dan hak Jadi panjenengan kalau sudah melaksanakan kewajipan baru meminta hak Sebagaimana abang kita dengarkan Haiya ala sholah, haiya ala falah Jadi sembahyang dulu, sholat dulu baru kita meminta kebahagiaan kepada Allah Nah mari kita kaji Ini dalilnya Surat Al-Baqarah 261 bunyinya adalah Masalul ladhina yunfikuna amwaluhum fisa bilillah Kamasali habbatin ambatat sabah sana bila fikulli sumbulatin mi'at habba Wallahu yudhaifu lima yasha' Wallahu wasi'un alim Mari kita lihat Perumpamaan orang-orang yang infak hartanya di jalan Allah Itu seperti tumbuhnya Satu biji menjadi tujuh tangkai Dan setiap tangkai itu akan tumbuh menjadi seratus biji Dan Allah menggandakan kepada setiap manusia yang dikendaki Wallahu wasi'un alim Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui Jadi amal satu Dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh Dan setiap tujuh tangkai itu akan menjadi seratus Coba kita lihat disini Allah Habbatin ambatat sabah sana bila fikulli sumbulatin Jadi biji Dari biji kemudian tumbuh menjadi tujuh tangkai Dan setiap tangkai nanti akan berbuah menjadi seratus Coba bayangkan Kalau kita Menanam Mangga Dari biji itu kan lama Yang cepat itu pakai Cangkok Tapi enggak kuat akarnya Beda dengan yang biji Tapi biji itu kalau berbuah kan lama Nah ini Allah Menumbuhkan satu biji Menjadi tujuh tangkai Dan setiap tangkai itu akan menjadi seratus Ini yang ngomong Gusti Allah Jadi kita harus yakin We have to be sure We should believe We should trust Karena ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa yang kita miliki itu adalah Ada sebagian Yang harus kita keluarkan Yang itu adalah Landasan yang kedua Di dalam surat Ali Imran Lantana lul birra hatta yunfiku Mimma tuhib pun Wa matum fiku min syai'in fa'innallaha bihi alim Jadi setiap kebaikan itu Kita tidak akan memperoleh manisnya Sebelum kita mengeluarkan apa yang kira-kira kita cintai Pak 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 Kinten-kinten Apa yang menjadi bagian penting dalam kehidupan panjenengan itu Biasa itu harta Kemudian yang kedua itu tah Tah-ta Yang ketiga Wanita Wesiku modelnya kehidupan seperti itu Bapak-Ibu sekalian Maka kita tidak akan mendapatkan manisnya kebaikan Setiap amal ibadah Sebelum kita mengeluarkan apa yang kita cintai Makanya konsep Islam itu Kesalahan Telat Tahap ini Di kongan sodakoy Pewalite minta ampun Jadi orang Jawa itu Ini Yang pelit Nanti kuburan Ibadah Individual Tapi Terima kasih itu harus berdampak kepada lingkungannya kan ada, kadang-kadang itu kita itu, gajian itu dua lanang apa dua wedok Pak, gaji itu uang perem uang langsung dikembangkan, sementara sama yang uang lembur itu termasuk uang lanang apa uang wedok? uang lanang, tukin tukin ini lanang apa wedok? wedok kemudian uang lauk apa? wedok apa lanang? nah ini kan dompetnya akan terbagi-bagi Bapak Ibu sekalian ada uang laki, ada uang perempuan ya itulah boleh, bisa dikelola bersama tetapi Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa sekalian maka konsep sedekah ini adalah apa yang kita cintai ini harus kita keluarkan agar supaya kita mendapatkan setiap kebaikan kita lanjutkan ini yang difonis oleh Allah bahwa orang yang sholat itu tapi tidak diterima oleh Allah siapa yang dimaksud dengan surat al-ma'un ayat yang pertama ini dijawab oleh Allah orang mu'min yang tinggal di dalam rumah yang mewah tidak pernah berkekurangan sementara tetangganya kanan kiri anaknya menangis karena tidak bisa makan dan minum itu adalah termasuk bagian dari pendusta agama makanya konsepnya adalah sodako nah ini hadis dari riwayat Bukhari Muslim bahwa satu diantaranya agar kita maka ketika kita menyampaikan itu sampaikanlah dengan yang baik baik karena ucapan itu merupakan bagian dari doa nonton anaknya waduh disebut yang lain-lain ya benar akhirnya ya itu banyak sebabnya banyak faktornya banyak mungkin ketika kolaborasi antara bapak dan ibu itu tidak berdoa tergesa-gesa karena setiap tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan sehingga ketika lahir karena tidak pernah didoakan jadi panjenengan kalau kolaborasi dengan ibunya gimana? kan tidak pakai berdoa usahakan berdoa bapak dan ibu hadir gak sempat usahat masya Allah masuk gak sempat ngundungu gak sampai limang menit berdoa ini termasuk penelitian banyak sekali kenapa anak-anak kita itu ketika kita tuturi kita kasih tahu kok mendele apa yang salah? ya karena starting pointnya yang sudah tidak benar coba kalau benar insya Allah manut nah mahasilal muslimin wazumratal muminin rahimakumullah seseorang masuk surga lalu dia melihat tulisan di atas pintu surga sakit ada yang meninggal yang butuh uang langsung kalau kita ngasih sedekah itu kepada seseorang mungkin belum tentu orangnya itu membutuhkan tapi kalau meminjami itu adalah pasti butuh beda dengan orang yang modus mesti di antara kita setiap komunitas itu adalah kone yang seperti itu di BBSDM ini gak ada paling temen saya banyak disini paling ada satu dua dan seterusnya mungkin ya memang memang hobinya hutang mesti ada dan itu biasanya umurnya panjang nah ini juga hadisnya riwayat muslim hadirin bapak serta undangan sekalian dan pemirsa hadis itu kalau sudah diriwayatkan buhori muslim itu pasti soheh ya pasti soheh karena sudah teruji dan itu sudah diteliti ya diteliti mutafak aleh dan semua ulama sudah mengatakan bahwa itu adalah hadis Rasulullah itu menyampaikan al-yadul ulya khairum minal yadis suflah jadi tangan di atas dengan tangan di bawah berarti yang di atas itu yang memberi yang di bawah itu yang menerima itu adalah dasarnya hadis nabi al-yadul ulya khairum minal yadis suflah pak jenengan ini termasuk golongan yang atas atau yang bawah atas benar ya jadi min ahniya min jumlatil ahniya alhamdul alhamdul makanya jenengan pilihlah yang di atas yang di bawah mudah-mudahan panjengan dihindarkan sehingga panjengan menjadi orang-orang yang mampu amin ya robbal nah cara yang pertama adalah kita harus niat selamat menikmati niatnya sambil silatur rohmi memanjangkan umur dan memberikan keselamatan berbincanglah dengan kiainya dan cukuplah silatur rohmi kemudian si ali pamit mau pulang nah karena kiai biasanya itu banyak kambingnya akhirnya dibawalah satu kambing oleh A Ali dikasihkan ke Ali Ali langsung kemudian seneng dibawalah pulang oleh si ali di tengah perjalanan datanglah si Umar Umar bertanya dari mana Ali oh saya dari kiai saya silatur rohmi dibawakan ini sama kiai wah dalam hatinya si Umar dan Ali menyampaikan bahwa dia membawa sing singkong masya Allah dapat singkong dikasih singkong pulangnya dapat kambing wah saya bawa durian nanti dari kiai pasti akan dikasih sapi begitu jadi dia bersedekah sambil berpamreh si ali tadi kan kesana dengan tujuan ikhlas yaitu silatur rohmi maka bergegaslah si Umar membawa beberapa karung durian datanglah kepada kiai dan disampaikan ini kiai ini saya dapat panen durian dan lain sebagainya dan lain sebagainya ditunggulah sama si Umar lamat ngomong dengan kiai waduh sebentar lagi saya dapat sapi ternyata apa yang terjadi kiainya mengambilkan satu gelangseng singkong dibawalah satu gelangseng singkong itu oleh Umar tidak mendapatkan sapi tapi dapat singkong maka kita bersedekah dengan berkah itu adalah sedekah karena ikhlas tadi tidak ingin pamri apapun makanya ikhlas itu gambarannya adalah bagaimana ketika kita membuang kotoran kita pernah terima kasih 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 selama lupin miat kemudian berikan kepada yang berhak siapa yang berhak yang berhak adalah orang-orang terdekat kita jadi kerabat kita cari mereka yang tidak mampu baru kemudian tetangga kita setelah tetangga cari anak yatim anak-anak yang tidak beruntung yang ditinggalkan orang tuanya urutan orang yang berhak menerima sedekah sudah dijelaskan dalam Al-Quran salah satunya sebagaimana dalam kisah surah An-Nisa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya termasuk sahabat anak-anak yatim anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga dekat dan tetangga yang jauh tetangga itu paling jauh itu adalah sekitar 40 rumah jadi sama kalau panjendengan ketika masak kemudian baunya itu sampai melebar kanan kini tetangganya maka kewajiban kita untuk memberi makanya biasanya kalau kita masak itu perbanyaklah airnya jadi cukup dikasih satu satu nampan sedikit-sedikit ya kemudian teman sejawat Ibnu Sabil tidak begitu wong ini hampir dua bulan pasti kesini alasannya kehabisan ongkos pasti dikasih sama takmir 300 ribu kok enak kemudian dua bulan datang lagi wong ini kok persis ini podol kalau modus seperti itu ya jangan Bapak Ibu sekalian hadirin selanjutnya bersedekalah saat merasa sempat maupun sempit takwa kata Allah adalah ketika dia berinfak dalam keadaan menjadi konglomerat atau menjadi orang yang melarat baik ketika kita aktif menjadi ASN atau ketika kita menjadi purna tugas menjadi ASN jadi kita ini diajarkan oleh Allah dalam beribadah itu ada stabilitas ada kestabilan ya enggak apa-apa kalau ketika kita menjadi ASN itu kan ada pajak profesi 2,5% itu harus kita keluarkan dalam zakat mal tapi ketika kita sudah menjadi purna ya kita harus menyesuaikan tapi kita harus tetap karena Rasulullah menyampaikan As-sahiyu koribu minallah orang yang dermawan itu dekat dengan Allah disenangi sama manusia sama temannya seneng ngutang-ngutang mau kadang lali mari ngutangi lali ngelali sejeng ngelali mbak lali pas disaur dibalik namanya tambah seneng sampean As-sahiyu koribu minallah wa koribu minal nas wa koribu minal jannah wa ba'idum minan ngar masya Allah itu tadi Allah akan menggaransi setiap satu sedekah kita itu menjadi tujuh dan setiap tujuh itu akan berkembang menjadi seratus berarti menjadi tujuh ratus itu sekali kita sedekah itu hitungan dunia bapak ibu sekalian kalau hitungan akhirat sudah beda kalau satu semongkok itu dibagi orang di dunia ya dapatnya seperti itu tapi ketika kita kirim fatah kepada ahli kubur itu pasti akan cukup karena barang akhirat barang akhirat itu tidak bisa dihitung tidak bisa dihitung nah ini 10 keberkahan hadirin pororawo jamaah sekalian masjid al-huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah berkah itu apa pak 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 barokah ini apa manfaat oke jenengan itu kepingin rizkinya barokah apa rizkinya cukup atau rizkinya banyak barokah saya ini barokah ini apa bakso barokah soto barokah makanan padang barokah nah barokah itu konsepnya nabi itu adalah ziyadatul khairah wassaadah tambah orang itu main oh ini waktu enak enak wak enak ditinggal itu jenengi tebu, disesep, enaknya, dibuang, pada saat tidak enak. Tidak begitu Islam itu. Jadi tadi itu, bahwa ibadah itu adalah yumfikuna fisar roi wawaroi. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan susah maupun bunga, baik dalam keadaan suka maupun duka, maka dua-duanya ini adalah menjadi bagaian dari keberkahan. Nah, sepuluh keberkahan adalah bersedekah adalah orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan hari akhir. Tujuh golongan di antara satu golongan yang akan mendapatkan lindungan pada saat hari kiamat ketika tidak ada perlindungan, maka satu di antaranya adalah orang yang senantiasa bersedekah. Yang kedua, sedekah memberi keberkahan pada harta. Harta kita itu kalau kita zakati, kita keluarkan untuk infak, itu Masya Allah akan semakin berkah. Kalau tidak akan pernah kita keluarkan, moro-moro bujoni loro. Moro-moro sepedanya gembos. Pak, Panjenengan pernah gak ngalami tiba-tiba sepedanya kok gembos ini. Itu tanda-tanda itu. Berarti jenengan harus mengeluarkan sedekah. Karena itu adalah diingatkan oleh Allah. Bersedekah itu harta kita akan semakin berkah. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Ini hadisnya. Falanuhiannahu hayatan toyibah. Siapa saja laki perempuan yang melakukan setiap kebaikan, termasuk sodakoh. Dan pada saat itu dia beriman kepada Allah, maka akan diberikan kehidupan yang bahagia. Pak, kira-kira Panjenengan siap gak? Siap gak? Alhamdulillah. Sudah disampaikan, kemudian sedekah akan membebaskan dari siksa kubur. Ini suatu saat ada Rasulullah perjalanan, kemudian di dekat kuburan itu ada orang yang meninggal, kemudian di kuburnya itu disiksa oleh Allah. Maka satu diantaranya ketika itu Rasulullah dengan sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Maka Panjenengan usahakan, baik ketika Panjenengan sempat maupun sempit, punya waktu atau tidak usahakan, sedekah ini adalah untuk menjauhkan diri kita dari balak. As-sodakotu tatfa'ul balak. Sodakotu itu menolak balak. Coba Panjenengan, praktekkan. Sedekah dapat mencegah pedagang melalui, melakukan maksiat dalam. Akan menjadi impas. Ini yang disampaikan Rasulullah, dan orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia, pahala sedekah. Harta yang kita sampaikan di dalam kota, tapi kadangkala yang masuk itu tidak sesuai dengan harganya. Yang keluar itu 2 ribu, atau 5 ribu, atau 10 ribu. Kadangkala Panjenengan 100 ribu, tapi ketika pulang ke rumah nangis, karena menyesal, ya Allah, kok keliru yang satu sewa, padahal karbis yang ronggau. Apa mana ibu-ibu itu dua, menang botean, campur terasi, dan lain sebagainya. Sakno takmir masjid ketika ngitung ambu ini, amutrasi, keluk-keluk. Nah, yang terakhir, kita itu boleh iri kepada orang yang dermawan. Jadi irinya itu karena kedermawanannya. Tadi saya sampaikan, bahwa orang yang dermawan itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan manusia. Tadi saya sampaikan umur dan mencegah kematian buruk sebagai penghapus dosa. Maka kita berharap, masih diberi kesempatan oleh Allah, dan kita masih diberi kekuatan oleh Allah, dan masih diberikan kekuasaan. Kita masih bisa berteman dengan uang. Karena kita tiap bulan masih mendapatkan gaji dan honor. Maka dari itu, ambillah sesuai dengan hak. Maka insya Allah, kita akan senantiasa panjang umur, rizkinya barokah, dijauhkan dari su'ul khotimah, dan mudah-mudahan keluarga kita juga, sakinah mawadda wa rohmah, anak-anak yang solihin, solihat. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mari majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang mulia ini, kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah, senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, dan kegiatan siang hari ini, senantiasa kegiatan yang dirubai, dan dijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Masjid Al-Huda, BPSDM, Provinsi Jawa Timur, mari kita awali dengan bacaan surat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minashaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yomitin, Ya malam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sabbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin, wa afina wal muslimin, wa afu'anna wa anil muslimin, wa qina wa iyahum sarra maso'ibid dunia watin, Allahumma rzukna faman nabiyin, wa hibdhal mursalin, wa ilhamal malaikatul muqarrabin, Allahumma affirlana zhunubana, wal walitina warhamhumakama rabbayana sigara, walisaihina, walimasyayikhina, waliman ahabbana, waliman asana ilayna, walidawil hukuki wajibati alayna, Allahumma bariklana fi umrina, wa bariklana fi ilmina, wa bariklana fi rizkina, wa bariklana fi usratina, wa bariklana fi hayatina, ala kulli hal birahmatika ya arhamarrahimin, Allahumma yassirlana wa sahillana ziaratal makkah wal madinah, bijudika wa karamika ya Allah birahmatika ya arhamarrahimin, rabbana atmimlana nurana wa fillana, innaka ala kulli sya'in qadhir, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atubu ilayik, rabbana atina fit dunya hasana, wa fil akhirati hasana tawwakina azabannar, subhanarabbika rabbil izzati amma yassifun, wassalamun alal mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin, bisiril asruril fatiha, buah jagung, buahnya berbulu, kalau dimasak warnanya biru, walaupun baru bertemu, izinkan aku menyampaikan kata, I love you. Terakhir, tanpa kekasih hidup akan hampa, terima kasih sampai jumpa. Akhiran, wallahul muafiq ila kwami ta'riksum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh.